Saya kan jangan kasih ini cuman deh, saya netral aja sih, namanya kita kan punya toleransi sama agama yang lain. Intro Ya shalom teman-teman semua, gimana pun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zemaya Niastin. Terima kasih teman-teman buat dukungannya terhadap channel ini dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua satu kabar sukacita di mana dulunya Cilegon itu dilarang keras untuk membangun gereja di sana. Jadi sekarang kita lihat ada gereja yang sudah bisa dibangun di sana sekalipun mungkin ya belum keluar izin atau rekomendasi dari kepala lurah atau kepala desa atau pemerintahan setempat. Tetapi kita apresiasi bagaimana toleransi warga sekarang di Cilegon. Karena kemarin lagi heboh bahwa Cilegon itu dilarang keras membangun gereja di daerah itu. Tetapi sekarang kita lihat warganya ada perubahan sedikit demi sedikit sudah mulai akrab antara saudara kita muslim dengan kristen. Sebelumnya teman-teman mari kita simak videonya yang berikut ini. Ini adalah situasi yang berada di rumah doa yang juga disebut sebagai gereja baptis Indonesia. Namun memang rumah doa ini belum bisa mendapatkan izin sebagai gereja karena rekomendasi dari tingkat kelurahan belum dikeluarkan. Tapi kita bisa melihat bagaimana situasi toleransi yang ada di rumah doa ini. Ada banyak keluarga jika saya menghitung lebih dari 100 keluarga datang ke rumah doa ini. Dari cara berpakaian kita bisa mengidentifikasikan bahwa mereka adalah umat muslim yang berada di sekitar rumah doa ini. Toleransi yang terbangun di sini, mereka hadir di sini membaur bersama umat-umat kristen yang baru saja menunaikan doa atau misan natal pada saat perayaan natal di gereja baptis Indonesia. Suka cita dan bahagia tergambar dalam setiap pelantunan lagu-lagu ibadah natal jemaat di gereja baptis Indonesia di Kelurahan Citanggil, Kota Cilegon. Meski perizinan pendirian gereja masih terganjal di tingkat kelurahan, praktek-praktek toleransi di gereja yang diberi nama rumah doa ini berlangsung di setiap perayaan natal. Minggu pagi, lebih dari 100 warga sekitar rumah doa datang untuk membaur dalam suasana toleransi. Semangkuk bakso dan seperangkat kebutuhan pokok bukan alasan mereka menjumpai umat kristen di hari natal itu. Toleransi antar umat beragama, saling menghormati dan menjaga kerukunan, itulah yang menggerakkan ratusan kaki ke tempat itu. Ya kak saya kan jangan kesini cuman saya netral aja sih, namanya kita kan punya toleransi sama agama yang gitu aja. Berbagi tuh gak mesti harus sama-sama agama ini, kristian atau islam gitu kan. Yang pasti jiwa sosialnya tinggi itu aja. Intinya masing-masing, yang penting jangan saling mengganggu. Karena islam dengan kristian juga kan sama-sama ibadah. Itu aja. Bagi jemaat gereja baptis Indonesia, kedatangan saudara muslim menjadi angin pembawa kehangatan. Kerinduan akan kebebasan beribadah natal dengan bebas di rumah ibadah dapat terobati. Meski di benak terdalam mereka, tetap mengharapkan bisahkannya rumah doa menjadi rumah ibadah. Kita bisa kerjasama, saling mengasihi, saling menolong, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Jadi kami gak membedakan sama apapun. Kami merindukan ini dikasih izin, diresmikan untuk menjadi gereja tempat ibadah sebagai orang minoritas. Menunjukkan bahwa kita bernikah tunggal ika. Kita berbeda-beda tetap satu untuk menghujudkan bahwa kita Indonesia. Disinilah, secuil potret toleransi antar umat di Cilegon kental terasa. Mereka berharap kerukunan ini tak ternoda oleh kepentingan tercelah. Eka Rima, Maria Oktober, Cilegon, Banten. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah menonton, kita sudah melihat bagaimana Cilegon sekarang di Natal yang kemarin itu cukup. Ada kemeriahan sedikit, ada sukacita yang cukup luar biasa. Yang ikut saudara-saudara kita muslim untuk memeriahkan Misa Natal pada saat itu. Nah, teman-teman kita lihat kemarin ya di beberapa bulan yang lalu atau sudah berlarut-larut sebenarnya masalah gereja di sana di mana tidak boleh dibangun gereja di daerah Cilegon. Nah, ada beberapa alasan sih. Yang saya baca pertama alasannya itu kemarin. Ada satu perjanjian yang sudah diikat oleh tokoh-tokoh adat, para ulama dulu bahwa di daerah Cilegon itu tidak boleh didirikan rumah ibadah agama lain kecuali muslim yang bisa mendirikan rumah ibadah di sana. Ada surat perjanjian di mana dari generasi demi generasi itu harus diabadikan perjanjian itu. Tetapi, teman-teman, yang perlu kita perhatikan bahwa kita berada di dalam satu kebinekaan. Kita berada di dalam satu bangsa tanah air dan tentu saja yang berlaku di dalam setiap daerah tentu saja undang-undang tahun 1945 di mana-mana itu sampai ke Pelosok dan juga Pancasila. yang menjadi dasar negara kita dan itu yang seharusnya kita abadikan dan kita tetap bisa menjaga kebersamaan. Seperti yang mereka lakukan tadi, teman-teman, cukup meriah dan cukup sukacitanya mereka bergabung, makan bersama. Nah, kalau masalah iman itu sebenarnya, teman-teman, itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mempelajari agama kita dengan baik dan bisa kita menerapkannya dengan baik supaya kita bisa menjadi cermin bagi banyak orang. Itu sebenarnya agama. Kalau masalah iman itu, mari kita tetap jaga hubungan antara kita dengan Tuhan kita. Ya, sekalipun banyak kemeriahan di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan angin badai sekalipun, itu tidak akan pernah bisa menggoncangkan iman kita kalau benar-benar iman kita kuat. Nah, masa gereja didirikan dalam kota Cilegon, semua saudara-saudara kita muslim goncang imannya. Kan tidak mungkin, teman-teman, ya. Tidak mungkin demikian. Jadi, saya kurang tahu apakah gereja-gereja yang sudah dimulai pembangunannya di Cilegon sekarang, apakah sudah dikeluarkan izinnya atau tidak. Karena kita lihat kemarin bahkan wali kota sendiri ikut untuk memberikan tanda tangannya, menyetujui bahwa gereja tidak boleh ada di Cilegon. Kan itu ngeri, teman-teman, ya. Kalau wali kotanya ikut bergabung dengan ormas-ormas untuk menolak rumah ibadah atau gereja di sana, pembangunan gereja. Nah, seharusnya dia sebagai pemerintahan kota, sebagai pemimpin di kota itu, harusnya dia bisa memberikan solusi bagi warganya. Khususnya dalam hal rumah ibadah ini. Nah, bagaimana supaya warganya bisa nyaman, bisa damai, bisa akur, bisa rukun, harusnya itu dari pemimpinnya. Bagaimana dia bisa memberikan solusi kepada umat Kristen yang di mana setiap minggu itu dengan perjalanan jauh bisa mereka beribadah. Nah, harusnya berikan solusi dong, gitu. Berikan rumah ibadah terdekat. Jangan dibangun gereja, malah mau dikhusur, mau ditolak. Nah, jadi kalau seperti ini kan damai. Tapi kita percaya, teman-teman, hari demi hari, pasti Tuhan akan menyatakan kasihnya di kota Cilegon. Di mana warga di sana suatu saat nanti pasti akan damai, rukun, dan penuh dengan sukacita. Nah, jadi itu yang menjadi harapan kita, yang kita harapkan di negeri kita ini, supaya kita tetap menjaga kerukunan. Jangan sampai agama itu menjadi tembok bagi kita untuk tidak bisa bersaudara lagi. Untuk tidak bisa mengasihi satu sama lain. Jangan kita menjadikan agama menjadi dinding atau tembok yang membatasi kita. Ya, tentu saja kita tahu batas-batas yang namanya toleransi ya. Jadi kita bisa merobohkan tembok-tembok yang menghalangi persaudaraan kita. Nah, dengan apa? Dengan ajaran-ajaran yang kita terima, bagaimana kita harus menghargai orang lain, mengasihi orang lain. Kita bisa setia pada keyakinan kita itu tanpa harus kita menyakiti hati orang lain. Nah, sekalipun tadi gereja atau rumah doa ini, teman-teman, masih belum ada izin, tetapi mudah-mudahan dengan kebersamaan warga di sana antara saudara kita muslim dan kristen, nanti bisa dikeluarkan surat izinnya. Dan semoga saudara-saudara kita yang muslim di sana itu bisa membantu ya untuk bisa keluar izin gedung gereja tersebut. dan bukan hanya gereja baptis ini dan kiranya gereja-gereja yang lain yang mungkin tertunda pembangunannya karena penolakan kemarin, itu bisa dikeluarkan izinnya kembali. Kita percaya bahwa suatu saat nanti kita akan mendapatkan kota Cilegon penuh dengan kerukunan, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Demikian yang saya sampaikan, teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.